Bakal calon DPDRI asal Kalsel berpaksa kembali mengumpulkan lagi syarat dukungan berupa fotokopi EKTP setelah hasil verifikasi faktual beberapa waktu lalu dinyatakan belum memenuhi syarat. Mengantisipasi kurang dari batas minimal, mereka mengumpulkan lebih banyak syarat dukungan tersebut. Agustinur Martina Putri, salah satu bakal calon DPDRI asal Kalsel yang syarat dukungannya sebanyak 157 dinyatakan BMS saat pleno verifikasi faktual beberapa waktu lalu. Agar bisa ditetapkan menjadi calon DPDRI, Agustin terpaksa memperbaiki kekurangan syarat dukungan tersebut. Menurut Agustin, ia sudah mengumpulkan 300 syarat dukungan untuk perbaikan pada 21 hingga 24 Juli nanti. Hal ini dikatakannya usai menyerahkan berkas dokumen syarat pencalonan saat pendaftaran bakal calon DPDRI di KPU Kalsel Rabu kemarin. Menurutnya syarat dukungan perbaikan ini jumlahnya dua kali lipat dari yang dinyatakan BMS. Hal itu mengantisipasi bila masih ada syarat dukungan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat saat dilakukan verifikasi faktual berikutnya. Kalau dukungan itu kemarin kami ada kekurangan di 157 dukungan. Dari berapa? Dari minimal 2000 awal itu 2224. Terus ditambah berapa tadi? Sekarang masih proses mungkin sekitar 300 untuk tiga kabupaten. Upaya perbaikan dengan mengumpulkan syarat dukungan lebih banyak dari kekurangan juga dilakukan oleh bakal calon DPDRI asal kalsel lainnya. Seperti petahana Antung Fatmawati dan Muhammad Ainul Hadi. Syarat dukungan untuk perbaikan ini mereka kumpulkan dari keluarga dan masyarakat. Syarat dukungan kita kan kemarin itu yang berifikasi sekitar 9 orang, yang kurang mungkin sekitar 100 lah kan, 100 orang. Tapi ini kita drop seribu lah. Yang kurang seratus-satuh itu sebar di mana nanti Ibu? Yang seribu nih Ibu? Sebarannya banyak baru, sebarannya kurang, banyak masih mungkin juga berkata-kata. Hmm, bahan patolah. Ada kekurangan persyaratan, itu sekitar 250. Itu kok kurangannya Ibu? Kok kurangannya? Biar membawa berapa kemarin itu? Kemarin 2261. Sekarang kurang 250. Ketambahan tidak ada, tapi penyerahannya harus tanggal 21. Semoga. Berapa yang bisa kemarin itu? 515. Itu jarinya kemana aja kan? Ada Marta Pura, ada Aba Long, tapi paling banyak kamu. Syarat dukungan perbaikan tersebut harus diserahkan para bakal calon DPD RI di masa perbaikan pada 21 hingga 24 Juni mendatang. Sebelumnya, hasil rapat pleno KPU Kalsel menyatakan, 13 dari 19 bakal calon DPD RI syarat dukungannya BMS, sehingga harus dilakukan perbaikan. Dari Banjarmasin, Denny M. Yunus, AI News melaporkan.